nyatakan semua kesejatian itu nyata kesejatian itu nyata makanya kan ini sehingga menurut Timur menekani anggara semua orangnya raja sama damai orangnya raja kami sama menekani lunggo itu dan besar orang yang datang kesini problemnya adalah hutang nah supaya orang tidak punya problem seperti itu tidak punya problem finansial tidak punya hutang yang banyak yang harus dilakukan khususnya untuk teman-teman yang masih muda-muda yang belum-belum nikah begitu apa kira-kira masalahnya puasa pikiran jangan gampang ngedrop jadi kita hidup kan perjalanan ya kan perjalanan menghadapi menghadapi era perubahan ya era perubahan tapi nih sampai yang mempunyai keteguhan puasa ya baik puasa 24 jam atau murteh atau segala macam permasalahan sampai yang hadapi iku mau dengan tahapan-tahapan ketulusan sama bisa kok terbackup tersebatani lepas teko anu bebannya berkurang lah minimal ya salah si jini ya contoh teko tulur ngawi ku mau terus tulur-tulur ini ada mas neta sebetulnya disini aku yuk kurang masalah kamu tulur ini tapi aku jenengi yang gak patek anu gampang nyandol aduh ini yang bido-bido menulis ya masalah yang ngeblank itu mau banyak sekarang pak cita yang selamatan ya tulur-tulur SSN ya ya kemarin pengukuhan apa gini pengurus jawa tengah anu karo sekarisdenan parti itu ya itu menyatakan pengukuhan kepengurusan harus anu syukuran belongsong ya semoga tapi bukan bukan perintahkan inisiatif inisiatifnya dulur-dulur ya ganggu ngeraketnya duluran seperti itu inisiatifnya dulur-dulur semuanya jadi simpul naik perintahkan selamatan enggak aku enggak pernah seperti itu dengan selamatan monggo selamatan pribadi ini harapan Pak Jito untuk para pelaku spiritual yang baru-baru apa Pak Jito harapanku seperti ini Mas Indra ya dulur-dulurku semua yang lagi kepingin ketemu karo jadi diri utawa lungguwe suara ketemu sejati urep yang darah urep iku onok lungguwe keluhuran wujud keluhuran wujudku yang kono sampeyan kuduani ngadepi urep kanti selamat maksud selamat maksud sampeyan pengen jadi menungso sing unggul unggul dalam berprestasi unggul dalam berpikir unggul dalam kemandirian unggul dalam bersosial yang kono sampeyan kudung mengedepankan ketulusan 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 wis laku tulus iku ga iso dinalar karo kudu mbak praktek no tenan sebab praktek tulus iku iku orakabeh mampu mbak utuhno karo sampean sekedar ngetono duit ga iso tapi dengan tingkah praktek nyata ya dengan tingkah laku dengan eh opo edifikasi ya dengan bersosialisasi no kono sampe ketulusan sengkudu dinyatakno terus sampeyan lamon tau kepengen ono keteguhan utowo wahyuni utwe sing maho kuoso tumurun ono kita-kita kabehiki khususai dulur-dulur sing muda-muda sampeyan ojo sampe ngelirwakno poso biasa kan poso lak saman kurung kuat poso parli kurdam pak ulangi posong ini dulu retara nih ojo mangan yang urung lesu ojo ngubik yang urung ngelak ojo turu yang urung ngantuk yang sampeyan wis iso gila di iki samanku bakal ketemu lak iku wis eh pertata sampe lagek mocosworo ojo mangan megak wis ngelakoni bener-bener notok ketengih lesu utanan wis jadi lakoni sik tahapan nah tahapan ikilah dulur sing badekno kemurnian kita dalam spiritual wis wis saman maguru ngundiayi goleo guru apa spiritual ngundiayi yang sampeyan mau pengen kopi paste dan jika anda ingin langsung boleh lakoni tanpa ketulusan ini tahapan ini nah nganggur ngertekur wis katanya guru wis ngertekur gue gelem bayar sama ini gelem selamatan ini tak buka nah wis belgedes wis apa diomong iya wana 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 kalahkan bukti kok ya merko ini semuanya gini kulaan itu dibuka mau dintok mantun itu sakit nah berarti kan ini sesuatu merko sentum kan berarti kok akhirnya kan pudar kan suara percaya kan seperti itu jadi sekali lagi jangan makan sebelum apa itu namanya lapar lapar jangan minum sebelum jangan minum sebelum haus jangan tidur sebelum ngantuk sangat ngantuk sangat ngantuk itu cara itu luar biasa ya memang seperti ku itu modal utama ya enak menenai kirokoro eneng pemahaman ini ada kan perjalanan misalkan dari Surabaya perutai lapar ya kan misalkan pengalamanku dari Surabaya lapar ah nanti makan di gresik nanti dari gresik pindah lagi jangan-jangan makan eh kok makan di lamongan nyampe lamongan ah nanti makan di bebet sampai bebet ah nanti makan di borno sampai borno ah akhirnya sampai rumah berarti kan gak jadi makan nah itulah kuasa sing ditotokan wujud seperti itu eh biasakan kalau apa itu namanya makannya dikurangi tapi senengnya gak dikurangi bagaimana berarti kurang harusnya iya kok memang iku kan apa ini mengajari kita untuk terus mau kok untuk kesabaran kesederhanaan aku mau kok jadi pola hidup yang yang sederhana itu kok kan dari kata sederhana itu bukan dari apa yang kita yang kita makan iku sederhana dalam kita menerima iya kan saya aku sederhana aku biasanya makan guli saya aku makan pocol tapi porsinya podo ya podo karugoro tapi sederhana yang kita terima itu maksudnya itu itu pengalaman-pengalaman saya alami seperti itu berarti kalau orang itu mau ngurangi tidur ngurangi makan ngurangi kesenangan 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 kan macam-macam itu ya itu pasti semua problem hidupnya cita-citanya bahku pengen sugi pengen nyawur utang yang insya Allah akan terwujud ini insya Allah bisa masih insya Allah bisa itu sama lo sama doktikan tahapan demi tahapan kalau akan akan berputar dengan jendirinya ditoto dengan jendirinya tapi jangan langsung insya saya aku kurangi saya langsung jalan ya oke ketika itu sudah terwujud duitnya sudah banyak apa-apa semuanya sudah punya supaya hatinya tidak terikat sama dunia kan karena ada yang mengatakan dunia saya mau saya mau saya mau sebar saya mau saya mau menanggapi hal itu bagaimana saya mau cita saya mau elemen oj kesejati itu ini kesejati makanya ini ini sampai lu timur nengkaran yang sama Contara rata ini salah satu ajaran wali di Jawa Tengah jadi apa kita dididik untuk tidak menganggap nominal dan gambar uang itu sebagai sesuatu yang penting sekali tapi dengan sikap pandangnya seperti itu kekno 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 itu justru kemudian memang uang yang datang kepada diri kita memang kan nyari uangnya makanya kan dalam dalam kesejatiannya lihat kananmu lihat kirimu kan itu masalahnya kan ikutan sehingga sebab jiwa sejati ikut tumbuh dengan sendirinya kan seperti itu tapi yuk kudidik maknanya kanti bener-bener tenanan aja mau syukur masih tak aja mau syukur noleh tak terhati kan tenang sampai no doku nyata masjid Pak Cito merasakan betul ya memang nyata itu memang harusnya kalau kita sudah selesai dari sisi kebutuhan finansial ya yes kak namanya kecuali apa tangga kanan kiri cari orang yang bener-bener enggak mampu yang miskin seng anak ega isok sekolah lansiakes dinomangan pengpiro kan harus dipikir ya Pak Cito ya makanya kan ku cokok meditasi terus cokok posok kok terus ya orang mikir tonggonep ya terus makanya makanya kan seperti itu jadi aku iso merasakan tenana nih oh gini ya berarti tahapan ini real berarti kena opo kok isongenikernya ngomong nyata berarti seperti itu makanya opo yo dawur-dawur sing tak sampai no itu memang meskipun belum 100% teraplikasikan KB yang memang berasak kilo selawai kilo sekat kilo itu lima kilo satu kilo ikan KB tahapan lah ya kan tapi eh ngiki ngulung was luar biasa lah ini terakhir Pak Cito apa yang ingin sampaikan dulu dulu yang paling akhir sendiri matur suun ya untuk saudara-saudaraku semua tanpa pembeda dimanapun anda berada yang sekiranya zaman menginginkan nilai yang yang lebih dari lebih nilai lebih dari lebih dari hukum rata-rata kita harus mempunyai pendirian yang kuat satu jangan mudah berbohong satu jujur jangan bilang atau jangan sombong pasti akan ketemu adilnya diri pribadi tanamkanlah tahapan-tahapan seperti itu karena kita nantinya akan menuai itu sendiri dengan modal yang sangat amat teramat sangat amat berat menurut sifat kalau kita mau memulai ya kita harus belajar dari kejauh dulu tanamkan di keluarga kejujuran dulu setelah itu baru bisa keluar baru diaplikasikan keluar mudah-mudahan dengan semperolahan konsito seperti ini bisa memberikan apa ya gambaran-gambaran dan kalaupun ada kurangnya konsito juga minta maaf karena bukan sepenuhnya konsito ini adalah sempurna tapi paling tidak konsito ingin berbagi dengan apa yang sudah konsito terima dan konsito rasakan konsito aplikasikan disitu langkah ojo goroh kudu jujur ojo dendam ojo sombong hati diri pribadi selamat menikmati selamat menikmati